Kementerian Luar Negeri Sana di Yemen menyebut Amerika Serikat bermuka dua dan menerapkan standar ganda. Mengutip Almayadin pada 24 Juni kabar itu tertulis dalam pernyataan Kementerian Yemen pada 23 Juni 2024 kemarin. Tegas kemeneluh Yemen menyerukan agar Amerika Serikat berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pihaknya menyatakan keterkejutannya atas pemalsuan fakta yang terus dilakukan Amerika Serikat serta keterasingannya terhadap kredibilitas dan transparansi yang mereka panggakan. Dimana Amerika Serikat disebut secara terang-terangan justru memperburuk situasi di Timur Tengah melalui sikap politik, militer, keuangan dan dukungan logistik mereka untuk Gaza. Sehingga pihak Yemen menyatakan bahwa sikap tersebut hanyalah sebuah contoh nyata dari kebijakan standar ganda dan sikap bermuka dua Amerika Serikat. Lantara dibalik itu semua hanya sebagai aksi kesetiaan mereka kepada Israel yang sedang merebut kekuasaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.